Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Ini saya lagi mau ganti ban ya Jadi untuk para supir Seandainya mau ganti ban Itu ganti sendiri juga bisa ya Secara lebih gampang Pertama kita buka Tutup pintunya dulu Jadi ya seandainya mau ganti ban Gak usah ke pengen gak apa-apa Nah saya akan tunjukkan caranya Setelah anginnya keluar Kita ini genjek aja Biar porsinya ringnya renggang ya Nanti kalau memang gak bisa renggang Bisa kita Palu ya Pakai siku Pakai siku seperti ini Nanti kalau misalnya gak renggang Kalau udah ringan seperti ini Kita tinggal congkel aja disininya Kita congkel aja ya Untuk lebih mudah kita pakai Pengungkit 2 Satu juga bisa Tapi lebih gampangnya tuh pakai 2 Ya Kita langsung gampang Terus kita balikin Kita lepas Peleknya Kita ambil Pandalemnya Pandalem kita pasang Ini kan masih bagus Kita pasang lagi aja Gak bisa diganti Soalnya masih bagus Belum lembek ya Terus nanti sebelum kita pasang Ban merutnya Kita isi angin dulu Maksudnya biar gak nilep Bila untuk para supir Seandainya mau pasang ban Sebaiknya Ban dalamnya dikasih angin dulu Sebelum dipasang Ban merutnya ya Jadi nanti ke waktu Kemisian angin Jadi ban dalamnya tuh gak nilep Kita pasang ban merutnya Kita pasang ban merutnya Nah waktu kita pasang ban merutnya ya Kita mulai dari pendilnya dulu Jadi nanti Gampang masukin aja Jadi kita langsung kita putar aja Jadi dengan cara seperti ini Waktu masang Ban dalam disi angin Jadi Nanti kita waktu pengisian tuh Ban dalamnya tuh aman ya Jadi gak nilep Kadang-kadang Kalau langsung kita pasang ban merutnya Maksudnya Ban dalamnya gak disi angin dulu Kadang-kadang Waktu Kita isi angin tuh Bisa kempes Karena Peti lebih ya Jadi Banyak tuh sobek Setelah Setelah Kita pasang Kita pasang Peleknya Kita tekan pentil Kita masukin ke lubangnya Pelek Terus kita tekan Jangan lupa ya Jangan lupa ya Nanti jaraknya Malukan ini Pas tengah ya Ini Pas tengah Jadi Posisi pentil gak mirip Terus kita pasang ringnya Terus ring kita pasang Pasang Usahakan lurus ya Sama pentilnya Yang pas Yang pas Sabungan ini Gampang ya Terus kita isi angin Jangan lupa ya Waktu masang Pelek Waktu misi angin Jangan lupa Selalu dikasih pengaman seperti ini Jadi nanti Waktu ringnya lepas Kita aman Soalnya sering Kejadian Kadang-kadang Ininya lepas Bisa kena Badan kita ya Jadi Usahakan selalu Kita pasang Congkelan seperti ini ya Dimasukin Biar aman Buat pengaman Oke Kita Isi angin aja Untuk Ukurannya ya Nanti terlah supir Kadang-kadang kan Ada muatan berat Kita juga Perlu angin yang Agak banyak Ini untuk yang depan Kita kasih 55 Jadi setidaknya ya Cara membuka Ban Dan memasang ban Cukup mudah Untuk para supir ya Bisa Faktikan Seperti ini Caranya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh